Intro Mana yang lebih sehat minum air galon atau air busan dari keran? Dari mana sumber air minum di rumah Anda? Air dalam pemasan atau air keran yang direbus? Kebanyakan orang menyediakan air galon khusus untuk diminum dan masak. Sementara itu sebagian rumah tangga memilih untuk merebus dari air keran. Namun sebenarnya mana yang lebih sehat dan bersih untuk diminum? Berikut perbandingan antara air galon dengan air busan dari keran. Apakah air galon aman? Air minum dalam kemasan yang dijual dalam bentuk galon memang kesannya lebih aman. Pasalnya dilihat dari iklannya air galon tampak di proses secara higienis. Akan tetapi sebelum mempercayakan pilihan pada air galon, sebaiknya perhatikan apakah merek air galon tersebut sudah memiliki izin edar daripada pengawas obat dan makanan atau BPOM dan telah diuji sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Air minum yang belum menjadi izin dari BPOM dan SNI berisiko mengandung berbagai jenis bakteri patogen penyebab penyakit. Bagaimana dengan air keran? Apakah juga aman? Air keran di setiap rumah berasal dari sumber yang berbeda-beda. Ada yang dari sumur air tanah dan ada yang dari sungai atau danau air pump. Air dari pusat instalasi pump pada dasarnya sudah diproses sedemikian rupa sehingga aman untuk diminum tanpa harus dimasak dahulu. Akan tetapi kualitas air tersebut kemungkinan besar menurun setelah dialirkan menuju rumah-rumah penduduk. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemasangan pipa yang tidak sesuai standar mutu pump atau berbagai masalah teknis lainnya. Akibatnya bakteri tumbuh di pipa dan air pun belum tentu aman diminum tanpa dimasak. Sedangkan air tanah dari sumur atau galian di rumah Anda belum terjamin mutunya. Anda masih harus membawa sampel air tersebut ke laboratorium untuk diuji kualitas dan kebersihannya. Setelah dinyatakan bersih dan aman, barulah Anda bisa mengonsumsinya. Jika air tanah di rumah Anda belum diuji, jangan dipakai untuk minum dan masak. Apalagi kalau ada tanda-tanda kontaminasi seperti air keruh, berwarna kuningan, dan mengeluarkan bau yang asing. Apakah merubus air keren bisa efektif membunuh bakteri? Beberapa jenis racun dan bakteri bisa mati jika air direbus sampai mendidih. Akan tetapi ingatlah bahwa ada juga jenis bakteri yang tetap bertahan hidup meskipun sudah direbus sampai mendidih. Artinya, merubus air tidak 100% menjamin air Anda aman diminum. Bakteri tertentu seperti Clostridium botulinum masih bisa hidup di atas suhu 100 derajat celcius. Bakteri yang hidup di tanah, sungai, dan danau ini bisa menyebabkan penyakit botulisme pada manusia yang terinfeksi. Yang terakhir, tips memilih antara air galon dan air keran. Pada akhirnya, memang ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih antara air galon dan air keran. Bila Anda ingin pakai air galon, Anda hanya boleh membeli air dari merek yang telah terdaftar BPOM atau SNI. Pastikan juga galon belum ke dalam luar sedang dijauhkan dari papanan sinar matahari. Sementara kalau Anda ingin pakai air keran, uji dulu kualitas air dengan membawa ke laboratorium jenis kesehatan setempat. Kalau sudah dinyatakan bebas bakteri, virus, atau racun rebus air hingga titik didih, yaitu 100 derajat celcius. Biarkan air menidis selama paling tidak 10 menit sebelum mematikan api kompor. Itulah sedikit informasi tentang perbandingan antara air galon dengan air rebusan dari keran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!